bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rakan-rakan semua kembali lagi dengan channel sonogi, baik bapak ibu di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan update terbaru terkait dengan informasi pengadaan ASN tahun 2024 dan juga berkaitan dengan RPP manajemen ASN oleh karena itu silahkan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini, baik langsung saja berkaitan dengan informasi terbaru yang kita dapatkan untuk pengadaan ASN tahun 2024 yang mana di video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasannya sudah ada undangan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2022 yang diadakan Senin besok 29 Juli 2024 nah berkaitan dengan pendaptaran tentunya akan ada informasi lebih lanjut lagi namun berkaitan dengan informasi pendaptaran tersebut disini kita mendapatkan penjelasan terbarunya bahwasannya pejabat kemenpan RB atau kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi memberikan informasi terbaru seputar pendaptaran P3K 2024 dan juga JPNS bapak ibu nah sebelumnya menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pembahasan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir yaitu diketahui PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga akhir Juli ini belum juga diterbitkan alias smaller dari tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 yakni April 2024 karena perjelasan dalam penjelasan undang-undang tersebut yaitu sekitar 6 bulan setelah diterbitkan undang-undangnya ya bapak ibu nah kalau kita lihat juga di website menpan RB bapak ibu itu menjelaskan bahwasannya tahapan dari RPP Manajemen ASN ini ini akan diharmonisasi ini akan diharmonisasi dan menteri ANAS menyampaikan bahwasannya RPP Manajemen ASN segera rampung nah ini beritanya disampaikan tanggal 23 Juli 2024 yang lalu bapak ibu tentunya dalam waktu dekat RPP Manajemen ASN ini akan juga diterbitkan nah melanjut lagi dikaitan dengan informasi yang kita dapatkan tadi untuk perkembangan terkini setelah kemenpan RB bersama dengan BKN menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah rancangan PP Manajemen ASN ini sudah siap diajukan diajukan ke kementerian hukum dan HAM untuk proses harmonisasi nah sesuai dengan di website menpan tadi bapak ibu sudah diharmonisasi nah kemudian RPP Manajemen ASN ini hasil uji publik sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi nah selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh presiden dan PP diundangkan ujar Menpan RB Abdul Azhar Anas di Jakarta selasa 23 judi dikutip dari keterangan humas kemenpan RB bapak ibu nah perlu diketahui bahwa salah satu substansi PP Manajemen ASN tersebut adalah mengenai penataan nona ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K nah selain PP Manajemen ASN regulasi yang ditunggu para honorer dan fresh graduate ialah Permen Pan RB yang mengatur hal teknis pengadaan CSN tahun 2024 jadi ada dua regulasi yang kita tunggu-tunggu bapak ibu yaitu PP Manajemen ASN dan Permen Pan RB tentang teknis atau pengadaan CSN 2024 nah kemungkinan besar nantinya akan ada Permen Pan RB tentang pengadaan P3K dan Permen Pan RB tentang pengadaan CPNS 2024 ada juga Permen Pan RB tentang pengadaan P3K Guru 2024 nah terkait Permen Pan RB tentang pengadaan CSN 2024 yang mana PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur SDMA kemen Pan RB yaitu Pak Abah Subakja menyampaikan kabar terbarunya yang mana rancangan Permen Pan RB yang dinantikan jutaan honorer yang mengincar kursi P3K dan fresh graduate yang ingin mengadu peruntungan berebut status CPNS sebentar lagi diterbitkan nah Pak Abah menyampaikan bahwa Permen Pan saat ini sudah ada di Kemenkum HAM untuk proses pengundangan itu sudah selesai Bapak Ibu ditunggu saja untuk diterbitkan Permen Pan RB nah mana Permen Pan RB pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 yaitu proses pengundangan kata Abah sebagai kepada GPNN.com Kamis 25 Juli Bapak Ibu nah sudah pasti pernyataan Pak Abah tersebut menjadi pertanda bahwa pendaptaran CPNS 2024 dan P3K 2024 akan segera dibuka yang mana Pak Abah juga memastikan bahwa rencana pembukaan pendaptaran P3K dan CPNS ini tidak akan melor sampai saat ini timelinenya masih tetap Juli Agustus tidak diundur tahun 2025 kata Pak Abah kepada GPNN.com Kamis 25 Juli kemudian dia juga mengimbau para honorer untuk mempersiapkan diri menjelang pendaptaran P3K 2024 jadi tahapan yang ditunggu-tunggu tentunya kita menunggu Permen Pan Rb tentang pengadaan CSN 2024 dan kalau kita lihat lagi Bapak Ibu setelah nanti Permen Pan Rb diterbitkan tentu nanti akan ada juga pengumuman lowongan formasi yang akan disampaikan masing-masing insansi atau PPK terkait dengan mengumumkan lowongan kebutuhan berdasarkan rincian kebutuhan yang sudah nanti ditetapkan oleh Memen Pan Rb jadi tahapannya seperti itu maka ada pengumuman lowongan baru nanti ada rilis jadwal secara lengkap kapan pengumuman kemudian kapan mulai pendaftaran sampai kapan pendaftaran kemudian ada seleksi administrasi dan juga pengumuman dan lain sebagainya yang biasanya bisa kita cek di website atau di portal ssjsn.bkn.go.id begitu pula dengan info lowongannya Bapak Ibu seperti contoh di tahun 2023 di sini ada menu untuk mengecek seperti tingkat pendidikan program sudi instansi semua jenis pengadaan baik itu CPNS P3K guru teknis dan tenaga kesehatan jadi silakan juga dipantau terus portal ssjsn.bkn setelah nanti permainpan Rb sudah diterbitkan Bapak Ibu baik tol informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati